Halo semua, kita bertemu kembali masih pada pembelajaran IPA kelas 8 dengan topik gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada subtopik yang ketiga yaitu sistem gerak pada hewan. Dengan kompetensi dasar, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Setelah mempelajari ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan, mendeskripsikan gerak hewan di dalam air, mendeskripsikan gerak hewan di udara, dan mendeskripsikan gerak hewan di darat. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!